Intro Ya sahabat di rumah kembali di Maikacara Luar Biasa. Kalau tadi kita udah sama-sama mainkan board game. Sekarang kali ini kita bermain dengan card game. Gimana nih Kak Siva? Aturan mainnya dan jelasin dulu sedikit dong soal card game ini. Jadi ini adalah card game La Rose. Jadi card game ini membantu kita untuk mengedukasi cara mencegah pelecehan seksual Kak Maik. Disini ada kartu peristiwa, peristiwa pelecehan seksual. Dan disini ada cara meresponnya. Jadi nanti kita secara bergantian membuka kartunya dua secara langsung. Sekaligus ya dua gitu. Kalau misalkan kartunya sama. Gambarnya sama. Iya kita diminta untuk meresponnya dengan cepat. Kita boleh cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Oh responnya harus cepet-cepetan gitu ya. Cepet-cepetan. Nanti cara meresponnya disini ada menegur. Kalau menegur kita bilang saya tidak suka. Saya tidak suka. Good. Yang kedua kita bisa berlari dan teriak tolong. Tolong. Terus yang terakhir menolak. Kita bisa bilang tidak. Tidak mau. Tidak. Tidak mau. Tidak. Tidak. Sudah ingat semua responnya? Sudah. Nah ini apa nih? Nah kalau misalkan nanti disini ada simbol warna merah. Di kecil di ujung kartunya. Kita bisa ngambil bantal lapor. Karena itu adalah peristiwa pelecehan seksual yang berat kami. Jadi selain kita merespon. Kita bisa melapor kepada orang tua kita. Kepada aparat ataupun kepada guru yang ada di sekolah kita. Jadi misalnya kalau kita balik ada ini langsung tidak. Gitu ya. Benar banget. Nanti kalau misalkan. Kalau dapet ini dapet bantal lapor. Nanti dapet poin juga. Oh poin tambahan. Iya benar. Wow udah jelas? Sambat di rumah udah ngerti ya. Yuk kita wakilkan ya Sambat di rumah untuk bermain ya. Dengan kart game ini ya. La Rose gitu ya. Oke siapa mau mulai duluan? Kamek dong. Kamek dong. Bantuan rumah ya. Oke. Eh kita pilih ya. Ya nggak sama. Di balik lagi. Kurang beruntung Kak. Kurang beruntung ya. Aduh. Oke. Siapa? Siapa? Semalai. Pikirin dulu. Siap-siap merespon. Tolong. 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 Siapa yang duluan tadi? Tolong. Oh iya. Kak Eca sama Vivi. Bilang teriak. Tolong. Tolong. Jadi Kak Eca. Ini harusnya dapet Kak Eca semua. Tapi karena Vivi juga ngambil bantal. Ya laporkan. Jadi kita bagi satu-satu poinnya. Kamek nggak datang. Kenapa tadi? Karena Kamek salah. Responnya di sini Kak. Oh bukan. Jadi ini kan salah satu bentuk pelecehan seksual. Ya. Ini apa sih Kak gambar apa? Kamek pernah nggak kayak gini? Enggak dong. Ini periakan ya orang asing ya. Iya. Kalau kalian menemui orang dewasa mengeluarkan alat kelaminnya. Oke. Kemudian secara tiba-tiba ke kalian. Kalian bisa merespon dengan cara teriak. Tolong. Tolong. Tadi. Nah ini ada simbolnya merah. Tadi Vivi ngambil bantal lapor. Sampai rumah dia bisa laporin deh ke orang tuanya. Orang tuanya. Oh. Wow. Benar. Oh jadi satu sama ya? Iya benar. Menang. Permainan belum berakhir. Oke. Sekarang Aca. Iya. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Kamek dulu kan. Kamek berhasil dapet. Tapi Kamek nggak ngambil lapor. Jadi tetap harus berbagi poinnya. Oh berbagi ya. Sama KVV. Oke. Nah ini saya jelasin dulu teman-teman. Ini juga salah satu bentuk pelecehan seksual. Mungkin kita bisa temui di sekolah biasanya. Tuh. Ini ada anak laki-laki yang usil. Yang dengan semangat memegang payudara semangat yang berempuan. Dada gitu bagian dada ya. Bagian dadanya. Nah ini juga termasuk pelecehan seksual. Cara meresponnya kita bisa berkata kepadanya. Tidak. Tidak. Dengan lantang ya. Tidak. Lalu ambil dan lapor. Lalu dilaporkan juga kepada gurunya. Karena disitu ada gurunya ya yang paling dekat dengan pelecehan. Oke. Wah. Kita main lagi, main lagi. Wah. Sudah ya. Wah Bebe keren banget nih. Hei. Seru-seru ya. Seru dong. Kan aku menang. Wah. Aku gak mau bang bang bisa. Kalau gak mau menang kamu ada pertanyaan gak buat Kak Syifa? Ada dong. Apa? Kan di kartu-kartu buatan Kak Syifa ini. Isinya gambar-gambar tentang contoh pelecehan seksual. Nah. Ada gak sih yang misalnya di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya di kelas. Ada temen cowok yang ngintip ke temen cewek pake kaca. Atau ada juga temen cowok yang tiba-tiba menarik daleman temen cewek. Oh iya. Kayak waktu jaman muda sih. Jaman muda. Jaman muda. Jaman remaja. Oke. Aku pernah inget ya waktu aku kecil. Aku tuh lagi naik bis. Iya. Antar kota gitu. Terus udah gitu. Bisa kan gelap. Orang tuaku di depan duknya. Terus aku masih kecil kayak muter-muter jalan-jalan. Dan tiba-tiba aku ngeliat di belakang kursi kita. Ada laki-laki. Yang kayak ini tadi memperlihatkan alat kelaminnya. Oh. Tapi pada saat itu aku bener-bener kayak masih gak ngerti. Gak tau. Gak ngerti. Dan aku ya. Tapi aku merekam itu walaupun aku gak sadar itu apa yang terjadi. Musihnya sekarang harus ini ya. Selalu mengedukasi anak-anak ya. Makanya kita kasih contoh-contoh di sini Kak. Jadi orang tua juga bisa lebih mudah cara ngasih taunya ke anak-anaknya. Kalau pengalaman saya sih waktu SD gitu ya. Ada beberapa temen-temen cowok yang lain tuh menurunkan celana. Di pelorot. Iya temen cowok yang lain gitu. Itu sebagai lelucon awalnya. Tapi sekarang kan kita sudah sadar. Itu termasuk pelecehan ya. Jadi pelecehan itu tidak hanya terjadi cowok ke cewek. Tapi juga bisa sebaliknya. Atau bahkan ya cowok ke cowok gitu ya. Cowok ke cowok. Cowok ke cewek. Cewek ke cowok. Orang tua ke anak-anak. Nah banyak sebenernya ya. Dan kita harus waspada. Dan harus melindungi hak-hak anak gitu. Nah kalau misalnya ada sahabat di rumah yang mungkin merasa dirinya jadi korban pelecehan seksual. Khususnya anak-anak nih. Apa yang harus mereka lakukan pertama? Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Karena minimnya informasi. Apa yang harus dilakukan Kak Siwa? Kalau mereka belum tahu ya berarti ya Kamai. Kalau mereka belum tahu. Ya paling dasar ya paling dekat dengan orang tua. Dia harus melapor ke orang tuanya Kamai. Dia harus cerita semuanya ke orang tuanya. Biar orang tuanya bisa mengarahkan gitu. Mengarahkan orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya kesulitan. Pakai media begitu. Menarik nih sahabat di rumah karena. Nah Kak Eca nih yang punya teman katanya psikolog anak. Yang akan main juga kesini ya. Iya sebentar lagi dia akan main. Dan kita bisa tanya-tanya lebih banyak lagi Kak. Wah nanti kita tanya-tanya. Veveh juga boleh nanya ya. Iya pasti dong. Sahabat di rumah juga boleh nih ikutan. Juga semakin mengerti tentang pentingnya. Kita mengedukasi anak-anak kita terkait dengan kecehan seksual ya. Tapi kan dari tadi kita main terus. Iya. Kak Eca nyanyi dong. Wah diam-diam aja nih. Mas siap? Bagus nih kayaknya. Ada? Ada gerakannya ya. Oh ada gerakannya juga. Gerakannya tolak, ria, lari, dan lapor. Waduh. Nanti kita ajarin sahabat di rumah. Sahabat di rumah ikutan ya. Benar ya. Kita juga ikutan. Ikutan dong. Ikutan ya. Teman-teman juga ya ikutan. Oke. Kak Syifa habis ini juga masih ikutan? Habis nyanyi? Nanti saya pamit nih Kak. Main lagi dong. Gitu. Tapi gak apa-apa. Tapi ikutan nyanyi dan gerakan ya. Nyanyi dulu. Kita ingin nyanyi dulu. Oke deh. Kalau gitu kita ingin sahabat di rumah. Kita nyanyi dulu dan bergerak bersama. Makanya tetap di main secara luar biasa ya. Yuk. Teman-teman ikutin gerakan aku ya. Nyanyi bareng-bareng juga ya. Ya dong. Jika seseorang ajak ke tempat sepi, sentuh area pribadi buatku tak enak hati. Jika seseorang paksaku tak bercerita. Dan beri hadiah imbal. Buatku takut tak nyaman. Buatku takut tak nyaman. Telak teriak lari dan lapor. Telak teriak lari dan lapor. Telak teriak lari dan lapor. Ingat pate lala. Yeay. Nih. 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 Oke. Betul gak? Bersalaman itu termasuk pelecehan seksual atau tidak? Tidak. Yeay. Oke. Karena biasanya bersalaman itu pasensual ya. Kalau kita mau ngajak salaman. Ya. Rekan bersalaman kita itu dengan suka rela. Oke.